Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United menyiapkan kontrak baru untuk bintang muda mereka Alejandro Garnacho Pada kontrak baru tersebut Setan Merah menaikkan gaji pemain 18 tahun tersebut Hingga 10 kali lipat lebih besar dari nilai awal Di balik sorotan lantaran performa yang bagus United harus bergerak cepat untuk memperbaharui kontrak Alejandro Garnacho Lalu berapa gaji yang ditawarkan kepada Garnacho United berada dalam masalah besar jika tidak memperpanjang kontrak Garnacho Sebab kontrak lama Garnacho akan habis pada Juni 2023 ini Artinya seperti Paul Pogba di masa lalu Garnacho bisa pergi dengan status free transfer Dikutip dari Metro United tidak ingin melihat Garnacho pergi saat ini United mulai menyiapkan tawaran kontrak baru untuk Garnacho Setan Merah siap menaikkan gaji sang pemain jika bersedia bertahan lebih lama Saat ini Garnacho menerima gaji 5.000 pound sterling per pekan Pada kontrak barunya Garnacho akan menerima gaji 50.000 pound sterling per pekan Gaji Garnacho naik hingga 10 kali lipat Dan cukup besar untuk pemain muda sepertinya Walaupun begitu gaji Garnacho tergolong kecil jika dibandingkan pemain MU lainnya Garnacho perlu tampil lebih menjanjikan dalam 2 atau 3 musim ke depan Untuk bisa mendapatkan kontrak baru lagi dan gaji lebih besar Manchester United perlu mempertahankan Garnacho lebih lama lagi Garnacho punya potensi sangat besar dan Eric Ten Hag sudah membuktikannya Fans MU juga sangat senang dengan kontribusi Garnacho Dan dibuktikan dengan gelar Flyer of the Moon edisi November 2022 Ada informasi baru beredar seputar siapa pengganti Karim Benzema di sekuat tim Nas Perancis Les Blues dilaporkan akan memanggil Anthony Martial untuk memperkuat tim mereka Laporan Manchester M.P.M. News mengklaim bahwa Martial saat ini salah satu kandidat kuat pengganti Benzema di lini serang Perancis Didier Deschamps sendiri sangat menyukai Martial Karena sang striker kerap tampil apik saat dimainkan di sekuat Perancis Selain itu Martial juga musim ini menunjukkan performa yang ciamik bersama MU Jadi Didier Deschamps mempertimbangkan serius membanggil Anthony Martial ke timnya Laporan itu juga mengklaimkan Martial untuk menyusul ke Qatar sendiri tergolong cukup besar Ini disebabkan kondisi sang striker saat ini sudah fit betul Ia sempat tidak dipanggil karena ia pada saat itu baru pulih dari cedera Namun Martial sendiri saat ini kondisinya sudah fit Dan ia bermain di beberapa pertandingan terakhir MU sebelum jeda Jadi ia dirasa siap untuk membela tim Nas Perancis Tim Nas Perancis sendiri dikabarkan akan segera mengumumkan pengganti Benzema Selain Martial, ada Wissam Benyeder dan Moussa Diaby Yang berpotensi jadi bomber Perancis di Piala Dunia 2022 Ada kabar buruk datang bagi Manchester United Setan merah dikabarkan akan gagal mendaratkan Kim Minjai Karena ada klub Premier League lain yang lebih berpotensi mengamankan jasa sang back Menurut laporan Calcio Mercato Pesaing MU untuk transfer Minjai berasal dari London Klub itu adalah Tottenham Hotspur Seperti MU di Lily White sedang berburu back tengah baru Antonio Conte menilai pertahanan Tottenham masih terlalu kropos Sehingga mereka butuh tambahan tenaga di pos itu Antonio Conte mengamati aksi Minjai di Napoli Dan ia terkesan dengan sang back Jadi ia ingin sang back bergabung dengan timnya di tahun 2023 nanti Menurut laporan tersebut Ada satu faktor yang akan membuat Tottenham mengalahkan MU dalam perburuan Minjai Faktor itu adalah Son Hyung Min Son merupakan kompatriot Minjai di timnas Korea Selatan Ia dikabarkan sudah mengajak sang back untuk bergabung dengan Tottenham Atas instruksi Antonio Conte Kim Minjai sendiri dilaporkan tertarik dengan ajakan Son Hyung Min itu sendiri Sehingga ia siap menolak MU demi bergabung dengan Tottenham Baik MU dan Tottenham Hotspur harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasa Minjai di tahun 2023 nanti Sang back dilaporkan bisa diamankan di angka 45 juta euro CEO Ayak Amsterdam Edwin van der Sar Buka-bukaan terkait transfer Lisandro Martinez di musim panas kemarin Ia mengakui bahwa Arsenal ingin lebih dahulu ingin mendatangkan sang back Namun mereka gagal mendapatkan sang back Kepada The Athletic, Edwin van der Sar membenarkan bahwa Arsenal bergerak lebih awal untuk mendatangkan Martinez Namun ia menyebut The Gunners memberikan tawaran yang terlalu murah untuk sang back Sehingga mereka memutuskan untuk tidak melepaskan Martinez ke Arsenal Arsenal memang datang lebih awal untuk mendatangkan Lisandro Martinez Namun masalahnya tawaran mereka membuat kami berkata terima kasih atas tarawarannya Namun lebih baik kami mempertahankan sang pemain ketimbang bernegosiasi dengan kalian Buka Van der Sar Lebih lanjut Van der Sar menyebut bahwa Manchester United memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses transfer Martinez Ia menyebut Manchester United dan Ayak Amsterdam punya hubungan bisnis yang bagus Dan mereka tahu apa yang diinginkan Il Lenser Sehingga proses negosiasi berjalan sangat lancar Manchester United sendiri akhirnya berani keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut Martinez Mereka berani membayar sekitar 65 juta euro untuk sang back Namun harga mahal itu terbayar lunas karena Martinez menunjukkan performa yang sangat siamik Di lini pertahanan Manchester United Ada kabar baik datang bagi Manchester United Back incaran mereka Benjamin Favard Membuka kesempatan untuk pindah dari Bayern München di tahun 2023 nanti Manchester United sudah menentukan sejumlah target potensial untuk kebutuhan mereka tersebut Salah satu pemain yang dilaporkan menjadi incaran sayatan merah adalah Benjamin Favard Menanggapi rumor yang beredar Favard mengaku siap untuk menjajal kesempatan berkarir di klub lain Benjamin Favard menyebut Sebenarnya ia ogah terlalu membahas masa depannya Karena ia mengaku senang dan bahagia dengan karirnya di Bayern München Saat ini saya bermain di salah satu klub terbesar di dunia Bersama klub ini saya berkembang menjadi yang terbaik Sambung Favard Saya memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Bayern München Di klub ini saya belajar untuk bisa bermain di level tertinggi Dan saya merasa sangat terhormat bisa mengenakan seragam ini Lebih lanjut Favard membuka kans untuk pindah dari Bayern München Ia mengaku sudah siap cukup bermain di Jerman dan ia siap untuk menjajal tantangan baru dalam karirnya Manchester United sendiri dikabarkan harus sedikit bersabar untuk mendatangkan Benjamin Favard Fasalnya Bayern München ogah menjuangnya di tengah musim Dan baru mau bernegosiasi terkait sangbek di musim panas tahun 2023 nanti Manchester United total telah menyumbangkan 16 pemain pada ajang Piala Dunia 2022 Dari beberapa nama tersebut ada satu nama penggawa setan merah yang paling dinantikan aksinya oleh Wayne Rooney Selama berkiprah di Qatar nanti yaitu pemain timnas Argentina Lissandro Martinez Dengan kecakapannya dalam menghalau serangan Kemampuan Martinez membuat seorang legenda MU Wayne Rooney menyanjungnya Bahkan ia juga ingin melihat performa pemain favoritnya itu untuk berkiprah di Piala Dunia 2022 Martinez sangat sempurna Bahkan saya tidak sabar melihatnya di Qatar Ungkap Wayne Rooney Menurut Wayne Rooney Ia menyadari kehadiran sosok Lissandro Martinez berdampak positif ke dalam squad Manchester United Berkat gemelengen Eric Ten Hagdan merasakan atmosfer Liga Inggris Martinez memberikan opsi tersendiri bagi timnas Argentina di Piala Dunia 2022 Kemudian Wayne Rooney juga memuji kualitas sosok Lissandro Martinez Menurutnya meskipun mempunyai tinggi di bawah rata-rata seorang back Eropa Lissandro Martinez mampu menunjukkan karakter pantang menyerah Dan tidak pandang bulu ketika menghalau serangan dari lawan Saya menyukai Lissandro Martinez Melihatnya untuk MU baru-baru ini Dia benar-benar tenang dan agresif Ujarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya